Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penanggulanan COVID-19 yang dilakukan oleh Astra International Group yang sampai saat ini sudah menyalurkan berbagai bantuan melalui berbagai pihak termasuk juga kementerian dan lembaga di pemerintah pusat khususnya Hari ini juga Astra International menyampaikan laporannya kepada kami bahwa melalui program Nurali Astra Berbagi Untuk Menteri Astra International sejak bulan April lalu sudah melakukan distribusi paket sembako 900 ribu per paket ke seluruh Indonesia sehingga nanti jumlahnya total paket sembako yang didistribusikan dari Astra International adalah 127 ribu paket yang kemungkinan akan berlanjut terus sampai bulan Juli kalau tidak salah Jadi kami tentunya dari Kementerian Sosial sangat menghargai upaya-upaya dilakukan oleh teman-teman dari dunia usaha ini juga bagian dari upaya bersama menanggulangi wabak COVID-19 ini Tidak mungkin pemerintah bisa sendirian dalam melakukan penanggulangan upaya-upaya penanggulangan tanpa dibukung seluruh komponen bangsa khususnya dari teman-teman dari dunia usaha kami berharap apa yang sudah dilakukan Astra International Group ini juga bisa mengunggah teman-teman dari dunia usaha yang lain yang belum berpartisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini agar ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan lainnya Jadi kami kemampuan sosial menanggul baik dan tentunya berharap penyaluran sembako yang sudah dilakukan oleh Astra International Sebelum bagian berjual, silakan diteruskan untuk sedikit klarifikasi bahwa memang sembako ini tidak diberikan oleh bagian sosial Jadi memang sudah disalukan melalui jaringan Astra, Pempecat, maupun jatuh-jatuh di seluruh Indonesia Dan memang Apabila memang Mekanismenya itu sudah berjalan dengan baik Saya kira silahkan diperlukan Intinya kami akan men-support Dan tentunya memberikan apresiasi Atas upaya-upaya Yang lakukan Astra International Sekali lagi terima kasih Kepada Astra International Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu memberikan Kesuksesan untuk seluruh Begiatan usaha Astra International Dan pendepannya kita bisa segera Menyelesaikan Pandemi COVID-19 ini Agar kiranya kehidupan Kita juga bisa kembali normal Saya kira cukup demikian Mekanisme penyaluran bantuan sosial ini Seperti apa ya Bu? Bantuan ini kami salurkan melalui Anak-anak perusahaan Dan yayasan yang ada di seluruh Indonesia Dan kami bekerjasama Dengan aparat daerah Jadi kami akan koordinasi Dengan keurahan RW dan RT setempat Yang ada di sekitar Instalasi Astra Untuk program ini Kami memang sepakat Menjalankan program ini Karena bagian dari Men-support program pemerintah Dimana dalam fase-fase ini Adalah untuk mengurangi Mengurangi dampak ekonomi Dari masyarakat Jadi dalam koordinasi yang ke depan Kami akan mengumpulkan Semua data-data penerima Untuk kami kolek Disananya kepada Kemerintian sosial Agar bisa menjadi Rekat program bersama Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton